Ada udang dibalik batu, ini ada tablet kentang, siapa tau kalian mau So guys, balik lagi sama kuliah sore Oke, kenalin, ini adalah Advan Sketsa 2 Sebuah tablet terbaru dari Advan Nah, sebagai brand lokal, Advan tuh berani nih, ngasih tablet dengan harga 2,5 juta Tapi gak cuma tabletnya aja Yap, di paket pembelian kalian bakalan dapet yang namanya keyboard sekaligus stylus, gokil Dan di harga segini, itu cuma Advan nih, yang berani kasih full aksesoris kayak gini Oke, pertama kita mau bahas soal desainnya dulu Buat tabletnya sendiri, Advan Sketsa 2 ini hadir dengan desain standar Yang mana di bagian belakang ini ada logo Advan dan setup kameranya Di sisi atas ini terdapat lubang jack audio 3,5mm, tombol power, tombol volume, dan lubang microphone Di sisi kanan ini kosong gak ada apa-apa Di sisi kiri ada SIM slot congkel dan ada slot microSD juga Lalu di bagian bawahnya ini ada 2 buah speaker dan pin kuningan buat nyambungin ke keyboardnya Nah, kalau buat keyboard case-nya sendiri, ini cukup oke ya buat ukuran tablet murah Di sini juga ada trackpadnya yang kerasa lumayan responsif ketika dipake Untuk feels ngetiknya di sini juga lumayan enak Tombol-tombolnya kerasa empuk dan cukup bisa diandelin buat dipake ngetik Sementara itu kalau buat stylusnya, ini punya size yang pas Dan feelsnya ini mirip kayak lagi pegang alat tulis beneran Untuk dayanya sendiri ini pake baterai A4 yang kalau abis harus diganti ya Dan sayangnya gak ada sistem magnet buat nempelin ke bodinya Jadinya bakalan rawan ilang kalau misal kalian gak bener-bener jaga Stylusnya ini buat dipake coret-coret, ini agak kurang responsif Latency masih kerasa tinggi Jadinya buat yang hobi gambar kayaknya di sini kurang proper Cuma kalau buat dipake adik kita atau misal anak kita ya yang masih kecil Untuk coret-coret sih ini masih oke-oke aja Buat seru-seruan juga masih bisa Cuma kalau buat ke profesional ini kayaknya belum Oke balik lagi ke tabletnya Jadi untuk layarnya sendiri ini pake panel IPS Resolusinya HD+, dan luas layar ada di 10,1 inci Bezelnya ini tergolong tebal Terus sudut di sisi-sisinya ini masih mengotak, belum lengkung Untuk kualitasnya sih standar aja Standar tablet murah yang detailnya gak terlalu oke Warnanya kurang panci Tapi tetep bisa ngehasilin gambar yang udah layak lah buat diliat Meskipun buat yang anaknya tuh visual banget Ini bakalan ngerasa kurang puas sama layarnya ini Buat dipake nonton ini hasil keluaran gambarnya oke Cuma sekali lagi kita gak bakalan dapet experience nonton Yang memuaskan ya di Advanced Sketch A2 ini Karena detail dan warna yang kita lihat ini gak maksimal Lanjut kalo urusan performa, Advanced Sketch A2 ini dibekali dengan SoC dari Uni SoC Yaitu Tiger T310 RAMnya ini 4GB, internalnya 64GB dan pake sistem operasi Android 11 Buat chipset jenis ini itu adalah chipset yang biasa dipake di seri entry level ya Secara performa dan skor benchmark ini setara nih sama Mediatek Helio G25 Jadinya kalian bisa bayangin lah buat performanya kayak gimana Buat dipake ngetik sih sepengalamanku aman-aman aja ya Lancar dan udah cukup enak buat dipake harian Terus buat dipake gambar ini tuh aku ada ngalamin kejadian yang kurang mengenakan nih Yaitu tabletnya macet dan restart sendiri sampai 3 kali Saat layarnya ini udah banyak dan gambar ini udah detail banget Kesimpulanku sih saat dipake banyak layer tentu aja chipset dan memori bekerja maksimal ya Dan kayaknya udah sampe batas maksimalnya tuh bisa sampe restart-restart sendiri Tapi kalo buat dipake sekedar corat-coret ringan aja ini aman gak ada masalah Jadi balik lagi kayaknya emang tablet ini gak buat profesional dalam menggambar Tapi buat seru-seruan aja untuk menunjang kerjaan lain yang lebih enteng Nah buat baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh yang buat sepemakaian ku ini selama 5 hari baru sekali ngecas aja Udah lumayan awet mengingat kerjaan kita di tablet itu juga gak intensif banget Oke terakhir kita membahas soal kameranya Jadi untuk kamera advanced catsa 2 ini dibekali dengan kamera beresolusi 8MP di bagian belakang Dan kamera di bagian depan ini punya resolusi 5MP Buat hasilnya ini apa adanya aja Ya buat sekedar foto dokumen untuk dikirim ke orang ini udah lumayan oke Dan menurutku buat tablet yang penting itu kamera depannya ya yang bisa dipake buat online meeting Dan menurutku buat tablet yang penting Dan menurutku buat manga ini sampai di video selanjutnya Bye pelo Oke ini contoh Perekaman kamera belakangnya Dan kalau kita dekatin Ketulisan Autofocusnya kayaknya Tidak jalan ya Jalan cuma agak lambat Oke seperti itu Ya standar aja sih buat kualitas Perekaman video kamera belakangnya ini Gimana kalian bisa nilai Coba komen di bawah untuk kualitasnya kayak gimana Ini sekali lagi Kebaca gak sih Kebaca itu ya Oke kita pindah ke kamera depan Oke ini adalah contoh kamera depannya Kalau misal kita pakai Untuk meeting online Hasilnya seperti ini Ini di kondisi ruangan yang cukup cahaya ya Sebenarnya cuma untuk kualitasnya Memang agak kurang Enak dilihat Ya kalian bisa nilai sendiri sih untuk kualitasnya Tapi untuk ukuran tablet murah Ini harusnya sih udah cukup oke ya Buat kegiatan Meeting online dan sebagainya Oke gitu aja Nah kesimpulannya Buat yang cari tablet paket lengkap Di harga 2 jutaan Tentu aja advance sketch A2 ini bisa jadi pilihan Tapi inget itu berlaku Kalau kerjaan kalian yang ringan-ringan aja Misal buat sekolah Buat ngetik tugas atau kerjaan Buat gambar-gambar santai Dan yang penting bukan buat pekerjaan Yang terlalu berat ya Karena kita tahu batasan tablet ini tuh kayak gimana Dan oke mungkin segitu aja buat video kali ini Terima kasih buat yang udah nonton video ini Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya Bye-bye